ya oke guys back lagi sama gue ya karena datang bisa bongnya Oke hari ini Sabtu 23 Juli hari ini iya IASG lumayan hijau minggu ini ya berdoain semoga hijau terus dan doain juga Amerika semoga ekonominya pulih sehingga inflasinya turun dan dia sendiri enggak naikin suku bunga gitu ya sehingga enggak perlu udah ada drama kres lagi nih kalau dia naikin lagi kemungkinan kres lagi guys sekali lagi set jadi siap-siap aja kita sekitar 1-2 bulan lalu kita ngelewatin kres lagi ya yang terparah semenjak 2020 ya enggak separah 2020 tapi ya terparah sejak 2020 ya kayak gitu semoga jadi pelajaran buat lo menghati mental juga bahwa apapun yang terjadi IASG pasti akan selalu balik ya selama dia enggak perang kayak Ukraina gitu ya enggak perang negara kita enggak perang ya ya jadi eh robo disini selalu balik dan ini kan lagi robo cenderung nanti akan balik lagi sejarah selalu membuktikan itu guys jadi jangan takut eh ya hari ini gua mau bahas saham NIKL latima Nusantara ya hidup happy-happy aja guys ya enggak usah pusing ya dibikin happy karena bahagia tuh sumber cuan ya jangan jauh stress karena stress nanti jadi ODGJ mulai skizofrenia lo dengan suara-suara yang cuma bisa lo denger taruh berakhir di rumah sakit jiwa guys ya hidup fun-fun aja kalau bisa berbanyak sedekah mungkin ya banyak sedekah menolak bala buat apa duit banyak tapi hidup lo enggak sebagia ya dan rumah lo penuh bala buat apa gitu ya hidup bagi aja ya karena kata-kata orang ya kata-kata orang dari semua agama bilang persedekah lah ya dan itu gua rasa emang kelihatannya emang efektif gitu loh ya membawa kebahagiaan buat lo memberi kebahagiaan ke orang kebahagiaan akan datang ke lo semua agama gua rasa setuju itu bahkan agama-agama gak jelas sekarang kayak apa tuh penganut alam semesta itu ya law of attraction law of giving lah tapi gua ambil positifnya aja gitu-gitu ya make sense say low giving low giving lo akan menerima ya just that oke pelatiman Nusantara ya oke ini ya lima tahun sih grafiknya begini sempat turun maksimumnya Iya nih perusahaan lama juga ternyata guys 2009 sempat naik ya cenderung downtrend dari sini ya ke sini ya bergerak di bidang produksi timah 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 ya bajak melapisi bajak dengan timah ya dalam bentuk coil ini sama nggak sih di coil-coil di gitar listrik gitu ya pickupnya itu pakai coil ya maybe same ah 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 terus 2 lembar sam 2,5 m pemegang sam petak krakatau steel 20% Mitsui dan co CO 10% Nippon State Corporation 35% ada Asabri ya terus ada Asabri Asabri yang bermasalah itu ya kemarin ya 10% masyarakat 14% berarti masyarakat kira-kira ada 300 juta lembar lembip di pegang masyarakat ya nggak terlalu banyak masyarakat ya bisnisnya coil gue nggak tahu nih coil yang sama nggak ya kayak di gitar listrik tuh di pickupnya maybe shit-shit ini apa ya Oh pelatnya gitu ya oke Iya ya kita lihat lah pakewnya aja guys ekuitas 600 jadi ini kira-kira timah lah bergeraknya lah ya 681 M naik 688 M naik 0,99% lalu naik 764 miliar naik 11% ya gede lalu naik 870 M gila naik 14% kenaikan ekuitas terbesar ya dalam 4 tahun ini tahun ini ya jumlah sumbreder 2,5 M ya maka book value 270 273 303 348 ya eh per tahun naik eh 3 8,98 28% book value nya maka 33 48 kali 8.98 berarti dikali 898 maka book value nya dia di 2023 379 kira-kira guys 379 maka perbulan berarti naik eh 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 348 379 ya 348 379 ya 379 berarti berarti guys ya di sini kali 3 kali 354 ini book value nya NIKL ya NIKL ya NIKL gimana baca NIKL ya NIKL ngedrop 1.78 terus 3,73 dan 2.56 ini agak menurun dari sini rata-rata PBV 3,27 ya gue pakai itu aja eh lagi 3.27 maka kira-kira di kuartal 3 2022 itu mungkinan pasar akan menghargai di 3.23 1.157 ya sekarang saham NIKL ada di harga 845 lebih rendah lagi 845 kita lihat ininya bu PBV aslinya ya 354 ya 2.38 sekarang guys PBV nya menurun ya 2.38 menurun nih guys sekarang PBV nya dari sini sini menurun ya setelah ini kita lihat laba ya kita lihat apakah perusahaan ini jago menghasilkan laba laba yang ya ini pas yang ditunggu-tunggu ya setelah laba laba nanti kita lihat ROE nya bagus enggak setelah ROE nya bagus kita lihat IPS nya berapa dan potensi bagi dividen berapa baru kita cek harga sahamnya worth it enggak ya belilah perusahaan di harganya jangan sampai kemahalan kalau kemahalan itu jadi downtrend juga meskipun perusahaannya bagus ya laba 33M ya saat itu ya lalu 2020 rugi rugi 20 miliar ya makanya ngedrop banget harga sahamnya lalu naik 15M pulih dia 15M naik pulih 177 persen lalu naik 85M gila naik 452 persen gila ya ini karena nah ini ini karena dia bergerak di tima ya guys dia bisa naik segini lu bisa dapat gambaran tuh teens nanti gimana TNS ya saham teens itu kira-kira hidupannya harusnya bagus juga kalau lu ngeliat ini salah satu temennya juga untung ya biasanya begitu ya jarang sih kalau dia kalau ada orang yang bergerak perusahaan berkibidang sama dia rugi sendiri aneh menurut gua tapi ada loh ya kayak batubara waktu ke satu apa tuh doit doit tuh rugi sendiri gua nggak tahu ya katanya isu-isunya ki2 dia bakal bagus katanya gitu gua nggak tahu nanti lihat aja di ki2 tuh doit doit itu bagus apa enggak gitu aja cuma yang gua lucu kenapa ya bisa begitu ya yang lain untung gede-gede berluber-luber duitnya dia rugi sendiri jadi dari karena ini kelinin naiknya aja segini guys kita lu ya kira-kira bisa bayangin teens kemungkinan naik gede juga ya doain aja roe kita lihat 4,9 persen ini hampir 20 persen ya ini bagus banget ini rugi nggak usah ngomong ini 2 kali 48 persen sedang aja dan ini 9,7 oh sorry 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 ini ke dua ulang 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 harusnya kali dua sorry 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 4,9 kali dua hampir 10 persen bagus sedang aja bagusnya lumayan ini rugi ini 2 kali 4 ini jelek 2 kali 2 4 dan ini 9 kali 2 18 hampir 19 persen bagus banget ini jadi ini laba terbagus ya guys dalam 4 tahun ini laba terbaiknya NIKL ini kinerja terbaik dari ekuitas dan laba ini sekarang terbaik ya roe 19 persen tuh something ya sesuatu IPS tembus 13,7,6 dan sekarang ini IPS terbesar ya 34 kuartal 4 totet IPS 15,15,33 dan dia berpotensi tembus IPS 1 kali 2 aja 68 ini tutup buku berpotensi tembus 68 nah jangan sampai disini aja guys ya jangan samanya sampai di IPS aja kita lihat DPS nya dia bagi tuh berapa ini berpengaruh banget ya dividend itu nanti ke harga saham di lapangannya berpengaruh guys sangat berpengaruh ya bukan hanya IPS yang mempengaruhi DPS juga ternyata ya 2019 dia nggak bagi padahal dia untung ya 2020 dia nggak bagi wajar rugi oke kita maklumin eh tapi dia nggak rugi juga sih sebenernya waktu kuartal 4 nya dia untung kok tetep nggak bagi lalu sini dia bagi guys 33 bagi 10 ya 30 persenan dia bagi guys lalu ini tutup buku 2022 kemungkinan dia akan bagi 30 persen lagi ya guys maka 68 kali 30 persen berarti dia akan bagi kira-kira 18 7 ya 18 19-an lagi ya 19-an dia bagi kemungkinan dia bagi 19 tahun depan Eropa tahun depan nih tutup buku ini maka dari sini iya nggak sih coba gue takut salah itu oke 20 lah 20 ya ternyata nah kalau dia dapat angka ini kita bisa kira-kira memprediksi harga dia sampai tahun depan gitu ya harga funda sesuai based on dividend ya kayak gitu ya seperti biasa gue akan pakai rumus kali 10 dan kali 20 ya maka kalau dia dibagi dividend 20 maka lo kali 10 nih harga murahnya NIKL di sini 200 harga mahalnya di atas 400 kalau lewatin ini berarti mahal ya dan lo bisa lihat sendiri bahwa sekarang 845 melewati ini berarti lo tahu bahwa ini adalah mahal dan gue rasa kalau lo masuk di harga segini maaf ya lo suicide bunuh diri kayak gitu kenapa gue bilang gitu karena kalau dia bagi canya 20 gue kasih tahu guys alasannya kenapa kenapa DPS itu lo itung penting lo cuma dapat yield 2,3% kalau yield cuma segini yang terjadi itu adalah orang akan banyak lebih banyak jualnya karena dinilai udah nggak worth it nggak ada orang yang mau hakai naik guys ya makanya ini cenderung udah bawa downtrend nih ya ini gue udah bilang dulu terjadi di model kayak gini diantam waktu 2800an gue udah bilang itu dia arahnya bakal begitu pelan-pelan bakal turun ya ini sama sama banget kasusnya dan TINS juga waktu di harga berapa TINS tuh mahal waktu itu TINS di harga berapa yang dia mulai downtrend itu disini tuh dia mahal nih TINS itu disini mahal apalagi yang disini 2200 ya turun 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 memang dia harus balik ke harga fundamentalnya dia guys makanya dia akan bau turun begitu demikian juga ini NIKL ya ini 845 kemahalan banget guys harganya ya belilah perusahaan bagus di harganya guys ya lu jangan sampai kasus antem terulang lagi ini kan udah bau downtrend ini guys nih 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 ya udah jelas banget nih ya dari bulan apa nih Sobat 2021 pelan-pelan dia udah mulai turun kan aranya kan kenapa karena harga itu harga sama akan balik ke fundamentalnya fundamentalnya tadi gue udah kasih tau lu cuman di 200-400 ini dia akan back disini bukan perusahaannya jelek bukan elunya gue nggak ngerti ya elunya yang beli ini kemahalan hype-nya nggak jelas gitu loh ada hype-hype-hype sama kayak antem kan dulu kan hype-nya karena Elon Musk mau masuk wah lu pada bondong-bondong akain tuh berang tanpa melihat laporan keuangannya blablabla sampe tembus jadi 3.000 ketika 3.000 dia udah susah naikkan kenapa karena nggak ada lagi orang yang akain dan pada akhirnya orang udah mulai sadar bahwa itu kemahalan mereka akan jual pelan-pelan guys jual-jual-jual ya banyak orang yang jual disini ya lama-lama kan dia turun karena returnnya nggak worth it returnnya tadi gue udah kasih tau lu tahun depan kalo lu beli di harga segini returnnya aja cuman 2,3% nih nggak ada orang mau hakain barang begitu ya yang terjadi akan jadi stagnan harganya bahkan cenderung turun jadi bukan karena perusahaannya jelek guys ya perusahaannya sih bagus banget tadi ya liat aja kan tadi labunya 400% itu bagus banget cuman ya belilah perusahaan di harganya emas itu fundamentalnya harganya 900 ribuan lah ya mungkin 920 ribu 910 ribu 550 ribu 970 ribu ya kan emas itu barang bagus bukan barang jelek tapi gue yakin sebagus-bagusnya barang emas itu nggak ada yang mau beli emas di harga 1,1 juta per gram nggak ada nggak mungkin ada yang mau lu pasti digituin juga nggak mau ya karena kayak gitu ini perusahaan bagus tapi ya harganya disini gitu loh tapi terserah lu aja sih kalo mau ngulangin hal yang sama gitu loh mau ngulangin hal yang sama apalagi dia DPRnya juga hanya 30% dia gue penasaran sama dividenie storynya so kadang-kadang dia nggak bagi juga guys kalo nggak bagi tuh cenderung grafiknya nano-nano juga apa nih NIKL dividenie story NIKL bukan ini ya bukan nih aduh salah lagi ini sama perusahaan ruang apa ini ya oke platimah Nusantara oh iya guys pantesan ini umur hidup dia puluhan tahun cuman bagi 4 kali dividen guys wah ini ya ini gue kasih tau aja loh guys ya grafik perusahaan yang dividenie nggak jelas tuh begini nanti kadang naik turun, naik turun, naik turun, turun, turun nggak jelas dah nggak worth it dah Benjamin Graham kan bilang ya dia seorang fundamentalis kok gurunya Warren Buffet dia bilang lu berinvestasi lah di perusahaan yang rutin bagi dividen 4 tahun terakhir 5 atau 5 tahun ya itu bukan dividen hunter guys lu mau aja di brainwash gitu loh lucu ya itu bukan dividen hunter itu investasi lu mengharap richen lah just that itu bukan dividen hunter ya guys ya if you are so easily being fought like that i'm question your common sense gitu loh kalo lu gampang banget ya di brainwash gitu dan lu ya gue mempertanyakan gitu loh common sense gitu gimana ya dividen itu dalam saham itu ya itu menurut bukunya ya lu masalah lu mau bilang Benjamin Graham tuh dividen hunter kurunya Warren Buffet dan di portalnya Warren Buffet itu banyak banget perusahaan yang rutin bagikan dividen guys dia pilih ya di perusahaan di portonya Warren Buffet tuh ya apakah dia dividen hunter? ya enggak lah kan begitu maksudnya jangan sampai lu diputar ya inilah emang masyarakat kita tuh Indonesia nih maaf ya pokoknya gue gak mau lo maksudnya kita ya memang lebih banyak di setirnya gitu loh wala pikirnya kalo di setirnya lu mungkin ke arah bener mungkin bagus ya tapi kalo gampang banget di puter-puter tuh selalu aja deh ya pokoknya gue cuman bilang sama lu bahwa ini perusahaan menurut gue ya enggak rutin jadi seumur dari tahun 2009 nih sampai sekarang dia cuma pernah tercatat bagi dividen 4 kali ya 4 kali ya 4 kali makanya grafiknya juga kayak begini-begini ya Conan kan teorinya kalo lu wah perusahaan kalo gak bagi dividen bagus dong bisa bisa memperekspansi dia kemana-mana gitu kan logikanya dia udah dari 2009 sampai 2022 nih udah berpulut-pulutan dan cuma bagi dividen 4 kali berarti kan selama ini dia makan keuntungan 100% dong buat dia sekarang gue tanya bertumbuh gak? enggak kan? ya kan ternyata gak bertumbuh guys ya malah cenderung nano-nano tuh liat aja tuh nano-nano ya gak? nano-nano apalagi ini cyclical ya namanya kan barang-barang gini kan logam gitu kan harganya mungkin timah ini juga karena lagi musimnya aja lagi naik gitu loh kalo gak bagi dividen kalo menurut gue dibandingin teens ini masih better teens ya teens teens kebetulan juga lagi di harga bagusnya sekarang guys lagi di harga bagusnya ya pribadi coba dividen history teens ya ini rutin nih 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, wah selalu bagi dia yaudah ya guys jadi teens itu selalu bagi nah gue question lu nih kalo lu bisa ada di perusahaan yang rutin membagikan dividen every year rutin loh why you have to be in the company that doesn't give you any dividends nah kenapa lu harus ada di perusahaan yang gak kasih lu dividen i'm questioning you i'm questioning you now ya kan gue tanya lu sekarang nitens nih rutin tuh taktok 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 ya ketimbang lu bagiin sama yang ini maaf ya nah itu aja sih guys gue nanya lu inget ya Benjamin Graham tuh bukan dividen hunter itu itu indomentalis tapi dia rekomendasikan lu adalah di perusahaan yang 5 tahun memberi rutin membagikan dividen itu bukan dividen hunter guys memang ya ya gitu lah ya kayak gitu ya guys serah aja jadi gue udah kasih tau NIKL gimana perusahaannya bagus semuanya laba bagus cuma yang kurang adalah perusahaan ini tidak rutin memberikan dividen tercatat sumur hidupnya hanya 4 sumur perusahaan ini berdiri hanya 4 kali membagikan dividen dan sekali lagi juga DPR nya juga hanya 30% dan harga sahamnya pun kemahalan jadi menurut gue kurang recommended ya tapi terserah aja sih namanya gue kalo orang mau masuk gue juga gak bisa ngalangin gitu aja cuma gue kan cuma kasih tau aja apa adanya oke guys ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang gak bisa bohong ya